Intro Pergerakan pertumbuhan perekonomian di Kota Batam yang saat ini lebih baik sangat berdampak terhadap kemajuan bisnis properti. Berdasarkan data yang disampaikan Real Estate Indonesia khusus Kota Batam, jumlah pembangunan hunian di Kota Batam kini sudah mencapai angka 12.000 unit dengan kisaran harga 300 hingga 700 juta rupiah per unitnya. Hal ini membuktikan meningkatnya kebutuhan hunian serta naiknya tingkat kesejahteraan pada masyarakat Kota Batam. Menurut Ketua Real Estate Indonesia khusus Batam, Ahyar Arfan, data tentang peningkatan ini juga sejalan dengan analisa yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Salah satu faktor yang menjadi pendukung atas meningkatnya pertumbuhan perekonomian ini adalah pelayanan yang lebih baik oleh pemerintah dan fasilitasi yang lebih luas dari perbankan terhadap para investor. Saya pikir dalam ekonomi turun naik itu biasa. Yang penting trennya itu kan 341 dibandingkan dengan awal tahun 1,71 itu sudah dua kali lipat ya, sudah 100%. 2018 kita lihat lebih baik daripada 2017. Di segi penjualan, dari segi KPR, KPR itu gini, penjualannya bisa di 2017, tapi karena mereka itu cicir satu tahun gitu, realisasinya baru di tahun ini gitu. Nah ini saya lihat juga dua-dua ini trennya bagus, trennya naik. Karena bagaimanapun sebenarnya kebutuhan rumah itu tidak pernah turun. Yang turun itu daya beli orang. Layanan kami itu dari mulai pemerintah daerah sampai masyarakat publikasi ya, perumahan atau komunitas apapun bisa dengan kami. Kami pun juga sangat support sekali. Yang penting adalah bagian daripada pemerintah khususnya bidang perumahan 70%. Kami fokus ke sana, ya, jadi 30% baru share untuk yang lainnya. Baik seperti yang sifatnya bullying atau sifatnya hal-hal yang lain. Ini adalah men-support untuk kemajuan musim Batam. Kalau Batam di sini kan kami investasinya juga lebih dari 6 riliun BTR. Dari Batam, Kulauan Riau, Andri Sofian, Teribrata TV. Salam Teribrata. Terima kasih telah menonton!